Time Trader, gue tau lo pasti lagi panik banget ngalamin kejatuhan BTC. Lo pasti nunggu-nunggu kapan ya Gemma Goyardi muncul untuk menjawab. Ya pasti, karena gue tau gue dengan senang hati banyak banget yang telpon-telponin Asronachi. Market merah semua inget Asronachi. Orang-orang yang di luar sana yang selalu berpikir bahwa Bitcoin itu beli aja, invest aja. Karena trading juga pasti akan lost juga. Invest mungkin akan untung. Tapi pada kenyataannya, beli terus, stop loss juga nggak dipakai, risk management nggak dipakai. Akhirnya uang-uang yang penting kepakai semua. Dan sekarang pada saat BTC waktu kemarin tembus 49 ribu, yang gue denger triliunan orang kena margin call. Gue tau ini menjadi kepanikan masal dan lo nggak perlu panik lagi. Karena kalian sudah berada di tempat yang tepat, lo akan gue bantu untuk ngobrolin tentang Bitcoin. Bagiin buat yang lain, subscribe, aktifkan loncengnya. Ingat market merah, pastinya selalu ingat Asronachi. Well, gue punya catatan di sini guys. Kejatuhan BTC itu dalam banget. Gue akan bukain. Nanti lebih jelasnya kita akan bicara tentang pola-pola yang terjadi. Kenapa BTC sampai turun. Kita akan bahas lebih detail. Tapi saat ini kejatuhan sampai 49.200 itu membuat semua orang shock. Dan terjadi yang namanya island gap reversal di sini. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, jelas. Yang namanya Bitcoin, apapun bisa terjadi. Dan barang siapa? Orang yang sudah nggak punya skill. Akhirnya dia itu memang nggak pernah ngerti tentang trading. Ya, mungkin karena dia smart ngomong aja. Jadi kemudian dia berpikir bahwa yaudah daripada trading, mendingan gue beli aja lalu simpan. Padahal kenyataannya kalau orang itu punya duit banyak, dia punya bisnis lain, dia mungkin jualan apa kek? Jualan kelas atau yang lainnya. Akhirnya mereka punya modal untuk dibeliin terus Bitcoinnya. Ya, mungkin nggak ada masalah. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang mereka nggak punya sumber income lain, dan kemudian mereka cuma punya uang satu-satunya, begitu dibeli Bitcoinnya karena percaya sama orang lain, kemudian Bitcoinnya itu misalnya dia beli di harga Rp72.000, habis itu nyangkut di atas sampai di Rp49.000. Tentunya itu akan ngancurin kehidupan orang, kan? Nah, dalam catatan gue, bahwa yang namanya Bitcoin, dari dulu gue udah ngomong, Bitcoin itu bergerak di dalam cycle. Dulu gue sering ngomong itu adalah badan canggul, kepala canggul. Kalau kalian masih ingat, silakan komen di bawah, kan? Tapi kesimpulannya, itu memang adalah sebuah siklus yang akan selalu terjadi. Dan gue selalu cek di sini, pada saat gue bikin analisis Bitcoin, gue waktu itu sampaikan kan, bottom Bitcoin tanggal 5 sampai tanggal 9 Juli, dan akhirnya kejadian dia naik. Semua orang happy. Dan waktu gue coret-coret Ferrari, pada saat itu gue udah warning ke kalian, bahwa BTC akan jebol. Banyak orang yang terselamatkan. Ketika influencer lain, yang mungkin mereka punya confidence yang tinggi, pada BTC beli-beli-beli-beli-beli, tanpa ngingetin kalau bisa terjadi kerontokan yang seperti kemarin, kan? Kemudian kalau kalian ingat, gue juga nyampein ada reversal tanggal 16 dan tanggal 21 Juli, dan terbukti reversal itu juga terjadi. Jadi sebenarnya, ketika orang-orang panik, semua orang akan ikut panik ketika turun, karena mereka nggak tahu tanggal berapa Bitcoin itu bisa naik dan bisa turun. Itu kan masalahnya. Kalian beli, memang kita akan tahu mungkin Bitcoin akan ke 100 ribu, tapi belum nyampe 100 ribu, duit kalian udah habis semuanya. Pertanyaannya kenapa banyak orang yang minta kalian untuk beli-beli-beli-beli? Of course, orang-orang ini, mereka akan membuat semua berpikir bahwa Bitcoin itu akan naik, dan mereka lah yang akan ngejual. Kata kuncinya demikian. Kalau tidak ada korban untuk dijagal, melalui sosial media paling gampang, menjadi tokoh masyarakat yang paling keren, influencer yang keren, menyuruh semuanya beli, dia yang jual. Itulah financial market. Tetapi, time tradingnya, Sronaci, akan selalu muncul memberikan solusi. Tanggal berapa harga berhenti turun, tanggal berapa harga berhenti naik, dan bagaimana cara menyikapinya. Mungkin banyak di luar sana yang bilang, never time the market. Tapi kenyataannya, kalau lu investasi, lu trading, lu nggak tahu waktunya, panik nggak kalian? Coba dipikirkan, jangan terpengaruh dengan omongan orang. Coba pikirin, kalau kalian berinvestasi, kalian beli sesuatu, kalian beli Bitcoin, lalu kemudian harga turun dalam, dan kalian nggak tahu itu turun berhentinya sampai kapan. Panik nggak? Apakah kalian punya uang untuk beli lagi seperti orang-orang itu? Beli, 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 beli terus. Dan kita nggak tahu uang itu dari siapa. Bisa jadi uang dari money laundering. Kita, yang nggak pernah nyuci-nyuci duit yang begitu, kita pakai uang jeripaya kita, giliran market turun kayak begitu. Apa kita nggak panik? Oleh karena itu, time trading, gua ciptakan untuk membantu kalian mengurangi kepanikan, dan menjadi solusi untuk kalian yang nyangkut. So, jangan sekali-sekali lagi mengatakan bahwa beli, 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 beli tanpa ada solusi reach management. Jangan pernah bilang never time the market, karena kepanikan akan menghantui Anda. Ingat, waktu gua udah sampaikan Bitcoin akan turun, harga akan turun. Waktu gua bilang tanggal 5 sampai 9, Bitcoin akan bottoming. Terjadi bottoming. Waktu gua bilang tanggal 16 dan 21, terjadi reversal. Terjadi reversal. Dan bagaimana sekarang? Let's talk about it. Sekarang langsung kita bahas tentang BTC. Analisis gua sebelumnya, ini yang kalian bisa lihat di konten waktu gua sama Robert bikin podcast ya. Jadi, kalian silahkan lihat di YouTube-nya, Astronasi Beli Bitcoin Sekarang, prediksi lanjutan yang ditunggu. Nah, ini buat kalian yang nyangkut-nyangkut semua waktu itu, kalau kalian ngikutin YouTube kita itu, udah disampaikan kan, bahwa akan ada vibrational date reversal itu, tanggal 16 Juli dan 21 Juli. Jadi, yang namanya vibrational date, titik pembalikan arah, itu dia bisa di atas, bisa di bawah. Jadi, kayak turning point-nya itu, ya, somehow kita bisa predict, misalnya, 16 Juli jadi peak, 21 Juli jadi bottom. Tapi, ada yang namanya inversion cycle, itu bisa kebalik. Tapi, tetap dia akan jadi turning point. Nah, dasarnya apa? Pada saat itu, kita lihat, ini udah kena support. Ya, support-nya itu yang tanggal 5 sampai 9. Di episode yang sebelumnya lagi, yang waktu gua bilang tanggal 5 sampai 9, itu akan terjadi bottom, terus kemudian terjadi divergent. Hasilnya itu kayak begini. Nah, ini, kalau kita lihat, tanggal 16 itu bener-bener, dia menjadi peak ya. Ini kayak gini nih, turun, ini naik, lalu turun, kecil peak-nya. Terus kemudian 21-nya, itu terjadi peak lagi gitu. Kalau yang di sini kan, maunya jadi bottom. Tapi, dia inversion. Tapi, tetap terjadi pembalikan arah. Ini yang namanya inversion cycle. Dan, turning point-nya tetap. Jadi, walaupun dia invert, tapi yang namanya reversal-nya tetap terjadi. Oke? Dan pada akhirnya, dia drop 29%, jatuh. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa Bitcoin itu melemah kayak begini sih? Apa yang menyebabkan sampai hancur orang margin call semua kayak begini? Ya, lucu ya gambarnya. Oke. Well, ada money outflow ternyata tanggal 16 Juli 2024. Dan, BTC yang keluar dari outflow itu cukup gede. 113.907 BTC. Di 65 ribu pada saat itu. Itu keluar gede-gedean. Terjadi, capital outflow. Kemudian, kita bahas, kenapa sih pada outflow gitu? Jadi, ternyata Bitcoin ini suka tidak suka, impact loh, tentang makroekonomi sama geopolitical tension rise gitu. Jadi, kalau ada orang bilang, oh, Bitcoin itu nggak akan terpengaruh dengan yang namanya global market makroekonomi. They're wrong. Karena Bitcoin itu sekarang, karena makin banyak yang fund management yang masuk, mereka menaruh duit untuk kelolaannya itu di dalam Bitcoin. Karena juga ada ETF kan? Kalian harus ngerti ETF apa-apa. Maka, yang namanya di dunia fund management, kalau terjadi yang namanya gejolak di dalam geopolitical ataupun makroekonomi, ada yang namanya allocation portfolio itu berubah gitu. Moving. Jadi, dana itu berubah. Ini khususnya buat anak-anak muda sekarang yang belum ngerti tentang ekonomi sama sekali, yang masuk ke market hanya tahunya Bitcoin. Ini perlu untuk kalian pelajari dan ini bagus sebenarnya. Kalian walaupun nggak paham apa-apa, walaupun sekarang ini masuk di dalam generasi Z yang pokoknya tahunya beli Bitcoin, at least kalian sudah masuk di dalam ekosistem financial market. Sekarang tinggal gue poles kalian untuk mengerti tentang konsep ini. Ketika kita sudah mengalokasikan portfolio, berarti ada perpindahan portfolio. Kalau terjadi geopolitic tension, maka orang berpindah gitu ya. Fund management dari Bitcoin, mereka pindahin ke Viat Money lagi, dari Viat Money pindahin ke Bitcoin lagi. Jadi, pada saat Bitcoin itu sudah menjadi sebuah aset yang menjadi dana kelolaan oleh fund management, maka tidak lagi Bitcoin itu dianggap 100% decentralized gitu. Sehingga dia terlepas dari semua ekosistem yang ada. Itu salah. Nah, salah satu geopolitic tensionnya, Hamas chiefnya diburu dan akhirnya meninggal ya, ditembak gitu. Terus kemudian kalau kita lihat, Rusia-Ukraine war sama Amerika, perangnya makin, eskalasinya makin besar. Selain itu, secara makro, non-famperolnya itu makin turun. Dan karena inflasi ini mulai reda, kemungkinan besar di September nanti Powell akan turunkan suku bunga. Nah, ini yang menjadi kejolak nih. Menurunkan suku bunga, sehingga apa yang terjadi? Bisa saja, ini bisa saja nih dugaan gue ya. Orang nggak taruh lagi duit dari US dollar, orang mungkin akan berpindah ke Bitcoin juga bisa. Oke? Sehingga dibuatlah seakan-akan Bitcoin itu harus jatuh, supaya nanti ada alokasi dana yang masuk lagi ke Bitcoin. Itu juga bisa terjadi konsep seperti itu, atau bahkan sebaliknya. Jadi Bitcoin itu terkorelasi besar banget sama yang namanya the fat rate. Kalau kalian lihat, the fat rate semakin naik, si Bitcoin-nya juga makin naik pada saat itu. Dan pada saat dia sekarang sudah mulai mau turun, wah, jebol duluan Bitcoin-nya. Kenapa? Bisa jadi, I don't know, mungkin US dollar-nya yang menguat dengan adanya bunga yang ditahan ataupun turun. Saya nggak akan kasih tahu jawabannya sekarang. Kenapa? Justru saya pancing kalian untuk berdiskusi di komen yang bawah. Berdiskusi lah yang sehat, agar kita bisa belajar bersama-sama dari channel ini. Karena ini adalah channel satu-satunya yang ngomongin tentang time trading, solusi nyangkut buat semua orang, dan ini adalah channel satu-satunya yang kita akan belajar bagaimana berpikir secara waras di dalam dunia financial market. Bagaimana analisis gue selanjutnya? Analisis ini dibuat ketika tanggal 6 itu belum terjadi. Jadi ini sebenarnya gambar ini udah dibuat sama analis gue. Cuma gue belum sempat bikin kontennya, karena gue lagi di US, lagi ngurusin bisnis di sini. Nah, kalian lihat barnya ini ya. Barnya ini dibuat sebelum terjadi rebound. Jadi, vibrational date-nya itu tanggal 6 yang dibuat. Nah, setelah gue kasih ke mereka, mereka susunin ini tanggal 6. Ternyata memang rebound ya, BTC-nya, walaupun belum gede-gede aman. Next, vibrational date-nya tanggal 19, berikutnya adalah tanggal 3, dan berikutnya tanggal 19. Jadi, ini adalah dasar daripada Eye of Future di BTC. Vibrational date-nya di tanggal 19, 3 September, dan kemudian ada lagi 19 September. Sebenarnya, dari keseluruhan ini membentuk descending broadening wedge, dan area nyangkut terbesar itu ada di 66500-68000. Ini area nyangkut terbesar. Miner resistance 57700, dan 53200. Oke, ini yang penting untuk diketahui. Nah, gambar besarnya itu kayak gini. Sebenarnya BTC itu masuk di dalam wave 4. Confirm dengan pattern descending broadening wedge-nya, target price-nya 90 ribu. Ini make sense. Tapi ingat, ini weekly chart, dan ini butuh waktu yang cukup lama. Descending broadening wedge, salah satu contohnya, karakternya adalah, dia akan hajar ke bawah, cukup dalam, lalu kemudian orang cut loss semua, lalu dia mulai bikin perjalanan ke atas. Tapi secara keseluruhan, price structure-nya adalah bulis. Jadi, astronaci itu nggak sekedar asal ngomong bulis-bulis-bulis, alasannya adalah Bitcoin begini. Gue kasih peta geraknya. Dan ini adalah channel satu-satunya menurut gue yang paling fair dan transparan untuk membantuin kalian. Melihat secara sistematik. Nggak hanya cuma ngomong doang di YouTube. Dan, sekali lagi, kalau misalnya kita bicara never time the market, tuh salah fatal. Yang ngomong mungkin ya, orang-orang yang baru join di market juga gitu. Perjalanan gue udah cukup lama. Dan kalau misalnya lu nggak punya time, lu akan kepanikan banget. Ya memang mungkin duit kalian, ada orang-orang yang influencer yang merasa duitnya banyak banget. Sehingga dia kalau taruh duit, ya minus 50% pun santai-santai. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang nggak ada duit, terus kemudian mereka cuma pakai uang satu-satunya untuk masukin ke market, maka hancur-hancuran kan. Berapa banyak yang kena margin? Kalau berapa banyak yang sekarang nyangkut di atas, habis itu ya disuruh beli terus gitu. Ya, itu salah. Pada dasarnya beli memang harus. Karena analisis gue kan memang arahnya ke atas. Tapi bukan berarti lu asal hantam beli dong. Ya kan? Dan duit kalian terbatas juga. Jadi marilah kita mencari area-area bottom-bottom ini untuk kita mulai masuk ke market. Kalau kalian nggak setuju, ya nggak apa-apa. Nggak harus setuju juga gitu ya. Tapi ingat, diskusi yang sehat dan pakai otak agar kalian waras berpikirnya. Caranya bagaimana mendapatkan update? Langsung join Orbi Crypto Club OCC dan ini free. Hanya dengan menjadi klien di Orbi Trade. Kamu akan mendapatkan outlook crypto 3 kali seminggu. Trader akan mendapatkan update news harian, mendapatkan edukasi webinar 2 kali sebulan. Gratis. Ya, minta gratis kan nih gue kasih. Ya, tapi harus jadi kliennya Orbi Trade. Dengan cara deposit 100 dolar dan Orbi Trade itu bergaransi. Jadi kalau misalnya trading Bitcoin terus harganya ada yang salah, pasti diwaranties. Dapatkan analisisnya, jangan sampai nyanggut lagi. Sampai ketemu di Orbi Crypto Club. So, time trader. Gimana caranya untuk dapat update lebih jauh lagi? Mungkin kalian butuh outlook dari gue karena banyak orang yang bilang hanya astronasi yang paling transparan dan tidak memiliki kepentingan di crypto. Yes, that's me. Gue hadir dengan time trading gue untuk membantu kalian tahu tanggal berapa harga naik dan turun dan menghindari kepanikan. Orbi Crypto Club, OCC, akan menjadi jawaban untuk Anda. Orbi Trade merupakan broker yang bergaransi yang memiliki waranti untuk semua yang trading di crypto market. Jadi kalau kalian bingung mencari broker trading di crypto yang banyak penipuan di luar sana, Orbi Trade akan menjadi jawaban supaya kalian bisa terlindungi. dan Orbi Trade punya program yang namanya OCC. OCC merupakan Orbi Crypto Club di mana kalian bisa mendapatkan update analisis tentang Bitcoin terutama kalau kalian nyangkut-nyangkut semua segera aktifkan Orbi Trade Anda hubungi ke nomor WhatsApp ini karena hanya di Orbi Trade gue akan berikan analisis secara rutin tentang bagaimana Bitcoin. So, sampai ketemu di Orbi Crypto Club dan mudah-mudahan Bitcoin Anda bisa selamat dan pada akhirnya make money dari crypto. selamat menikmati